Oh kenapa kok Sebenarnya bukan mohon maaf Tadi pertanyaannya adalah kenapa Kelompok kamu wahabi Itu mengharamkan Merayakan tahun baru Tahun baru Islam Jadi pertama Kita jawab Bahwasannya julukan ini julukan Yang tidak pas Julukan yang tidak pas Jadi banyak sebagian orang Kemudian menjuluki orang yang Tidak sesuai dengan golongannya Yaitu pokoknya disebut Wahabi yang tidak Apa namanya cocok dengan Golongannya yaitu disebut dengan Wahabi Wahabi itu kalau Kemudian dinisbatkan kepada Apa namanya Kepada Apa namanya Kepada akidah yang salah Maka Tidak benar bahwasannya kita Mengikuti akidah yang salah Yang seperti Dikatakan oleh mereka Bahwasannya Wahabi itu Haus darah Suka perang Suka nuduh kafir Tidak terbukti sama sekali Mana Di kitab mana Misalkan yang kita pelajari Orang itu Dikatakan Anda kan suka Mengkafirkan orang Siapa yang mengkafirkan Tidak ada Tidak boleh Mengkafirkan Kita jawab Kita tidak mengkafirkan Orang sembarangan Kemudian Haus darah Siapa yang suka perang Tidak ada Justru kita Menganjurkan Untuk taat Kepada pemerintah Taat tidak dimu Justru Kelompok Anda Yang suka dimu Kita tidak pernah Kemudian Menganjurkan Kepada Saudara-saudara kita Untuk kemudian Ayo dimu saja Kalau tidak sesuai Dengan Apa namanya Kemauan kita Pemerintah didimu saja Sudah kita rusak saja Tidak ada yang demikian Kemudian Nuduh Oh ini si fulan kafir Si fulan kafir Tidak pernah Bahkan Orang yang jelas-jelas Dia itu Meminta Di kuburan Apakah kemudian Kita vonis dia langsung kafir Oh belum tentu Dilihat Karena kita tidak tahu Apa yang ada dalam hatinya Kita tidak pernah Memfonis Yang kita vonis adalah Perbuatannya Perbuatannya Menunjukkan Kekufuran Perbuatannya Tapi belum Kemudian Tentu orangnya Dan kita tidak pernah Memfonis Oh anda kafir Tidak ada Tidak ada Nah kaitannya dengan Kenapa kok tidak Merayakan tahun baru Nah itu Yang menganjurkan Bukan kita Yang melarang Juga bukan kita Tapi kita lebih kepada Mengikuti Nabi Sallallahu alaihi Wassalam dalam hal ini Kita pengen Dalam hal ibadah Itu kita Murni Ngikut kepada Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Karena Nabi Bersabda Mana amila amalan Laisa alaihi Amruna Fahuwarodun Barang siapa yang Beramal Tidak ada contohnya Dari kami Maka dia tertolak Laitu Nabi Yang menyampaikan Kita mau Berbuat apa Nabi Menyampaikan Barang siapa Yang beramal Tidak ada contohnya Dari saya Kata Nabi Maka amalan itu Ditolak Kemudian ketika Berkenaan dengan Perayaan Terkait dengan Perayaan Maka Nabi juga bersabda Ketika Apa namanya Apa namanya Mendapatkan Para sahabat Ini merayakan Sesuatu yang Tidak seharusnya Dirayakan Karena Nabi kemudian Menyampaikan Innallaha Kod abdalakum Bihima Khairan minhuma Sungguhnya Allah Ta'ala Telah mengganti Untuk kalian Dengan Hari raya Yang lebih baik Daripada Keduanya Yaitu Hari raya Idul Fitri Dan juga Idul Adha Jadi perayaan kita Hanya itu Idul Fitri Dan juga Idul Adha Itu yang Menyampaikan Nabi Yang menyampaikan Nabi Jadi bukan Kemudian Apa namanya Kita itu Membuat-buat sendiri Nah sekarang Kita balik tanya Ketika Anda Itu merayakan Tahun baru Hijriah Atau tahun baru Muharram Itu dasarnya apa Mengikuti siapa Pendahulunya siapa Justru Itu adalah Perbuatannya Orang Yahudi Perbuatannya Orang Yahudi Perbuatannya Ahli kitab Anda Malah mengikuti Ahli kitab Nabi sendiri Tidak merayakan Nabi sendiri Itu yang Beliau anjurkan Terkait dengan Muharram Itu adalah Ibadah puasa Khususnya tanggal 10 Muharram Itu Nah sekarang Kita balik tanya Anda ketika Merayakan Tahun baru Hijriah Itu dasarnya Apa Apakah sekedar Pokoknya Dasarnya Perasaan Ibadah Tidak boleh Dasarnya Perasaan Ataukah Mungkin Dasarnya Ada yang lain Yang lain Itu mengikuti Siapa Jangan-jangan Orang Yahudi Yang diikuti Jadi kita Pertama Ini tidak Tidak Setuju Kalau seandainya Dikatakan Anda wahabi Tidak Kami lebih Kepada mengikuti Apa yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Anjurkan Kemudian Kita tidak Merayakan Tahun baru Hijriah Itu bukan Bukan Kita yang berkendak Tapi Sepata-mata Kita mengikuti Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah justru Anda itu Ketika melakukan Anda mengikuti Siapa Nah mungkin Demikian Wallahu Wallahu Ta'ala Adlam Wasallallahu Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wasallam Wasallam